Selamat Dari Raya Idul Fitri Yang ke 1445 Oke Alhamdulillah Kita udah selesai untuk puasanya ya teman-teman Kalian udah bolong berapa Nah jujur aja ya teman-teman Oke kalau saya Alhamdulillah Full album ada Yang Gitu lah ya teman-teman Nah Alhamdulillah kita udah selesai Berpuasa Saatnya kita bersenang-senang Ya teman-teman Nah ini bersenang-senang kita Kedatangan ya bau-bau unit baru Ya teman-teman dari Uni Senapan Angin Bocap Day State SN77 Nah ini yang kemarin kehabisan stok warnanya Yang beberapa warna udah pada habis Sekarang udah ready kembali Dan juga ini ada pendatang Baru lagi ya sebenernya ini Penduduk lama cuma ya Lama tidak dibuat lagi Ini udah ready kembali Senapan Angin FX Malabar Mantap ini dua rekomendasi Uni Senapan Angin Bocap pakai popor kayu Yang pembuatannya sangat oke sekali Dari segi kerapihannya Dalamannya Apalagi akurasinya Nah ini Sangat cocok sekali Buat kalian Kaum pemula Ya pecinta Uni Senapan Bocap Popor kayu Nah ini sangat-sangat rekomendasi Sekali Oke ya teman-teman Ini dia ada Uni Senapan Angin Bocap FX Malabar Sama Uni Senapan Angin Bocap Day State SN77 ini Pokoknya Nanti kita simak perbandingannya Dari segi apanya Ya teman-teman Kok harganya beda Nah nanti disimak baik-baik Dari segi speknya Nah pokoknya disimak baik-baik ya teman-teman Harganya dan juga beberapa speknya Seperti itu Dan jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Seperti biasa Kalian kalau berkomentar Yang keluarkan komentar terbaikmu Ya teman-teman Kalian bisa berkesempatan Mendapatkan undian giveaway Dari CVS Sodor Yang belum dapat Tetap semangat Untuk komennya Dan jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Oke Langsung aja kita simak videonya Berikut ini Oke Yang pertama Kita bahas dulu Dari segi speknya Yaitu adalah Unit Senapan Angin Bocap F-Ekmalabar Ya teman-teman Nah ada unit predator malabar Pastinya ada juga Yang pakai popor kayu Ini namanya F-Ekmalabar Mantap sekali ya teman-teman Untuk F-Ekmalabar Identiknya Nah dia itu ciri khasnya Yang ada di chamber ini ya teman-teman Nah di chamber ini Dia chambernya itu ada Lengkokannya Seperti ini Jadi dia ini berkontribusi Dengan unit Senapan Moser Dan juga kita jadikan Bocap yang chambernya Udah monoled Makanya ini ada Lengkokannya disini Pada waktu ngisi peluru Jadi agak gampang Seperti itu ya teman-teman Sebenarnya ini Ini bukan hanya untuk variasi Tapi mempermudah kalian juga Pada waktu untuk Nisi pelurunya Seperti itu ya teman-teman Tenang saja Ini pun juga bisa pakai Magajin Dan juga bisa pakai Single shoot Oke mantap sekali ya teman-teman Nah ini bisa pakai magajin Dan juga tentunya bisa pakai Single shoot pun juga bisa Oke mantap Nah untuk tarikannya Ini udah menggunakan Tarikan seat lever Untuk chambernya Pakai chamber monoled Dari bandural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalemannya masih Daleman stainless Maksudnya udah Daleman stainless Jadi mantap banget ya teman-teman Dalemannya Ini pakai udah Daleman stainless Untuk pernya Masih perstandar ya teman-teman Tapi tenang saja Buat big game ini cocok sekali Buat small game apalagi Ini juga sangat-sangat Cocok sekali ya teman-teman Untuk keentengannya Ini sangat lumayan enteng Dari sejenis bocap lainnya Unit FX Malabar ini Sangat oke Untuk dari segi Keentengannya Ini sangat-sangat Oke sekali ya teman-teman Untuk setelan powernya Ini juga ada Setelan power Ada di sebelah belakang Kalian kalau pengen agak irit Powernya diputar saja Kesebelah kiri Kalau pengen full power Powernya agak keras Diputar saja Kesebelah kanan Mantap Seperti itu ya teman-teman Untuk triggernya Ini pun juga Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Untuk safety trigger Ada di sebelah chamber Kalau didorong ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Ini unitnya Sangat-sangat elegan Dari segi bentuknya ya teman-teman Untuk speknya pun Juga sangat-sangat elegan sekali Jadi ini Pembuatannya pun juga Sangat-sangat rapi sekali Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk larasnya Ini juga larasnya Udah menggunakan Laras 2S Ubar Panjang laras kurang lebih Ini 60 cm Jara ideal bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Untuk peluru yang cocok Ini pakainya peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Jadi ini Buat big game juga Sangat oke sekali Buat small game Ini pun juga Sangat-sangat cocok sekali Apalagi pelurunya Ini udah pakai peluru Hercules Jadi ini sangat oke sekali ya teman-teman Beratnya 13,6 grain Untuk daya robekannya Ini sangat-sangat besar Dan juga Kalau kena area fatal Pasti akan tumbang juga Kalau hanya sekelas baby ya teman-teman Pokoknya Pada waktu nembak Jangan dikenakan kaki atau buntutnya Pasti gak akan tumbang Kalau pengen tumbang Dikenakan area kepala Area intimnya Pasti akan tumbang juga Meskipun pakai kaliber 4,5 mm Tanah saja Ya teman-teman Kalau kena area fatal Pasti akan tumbang juga Mantap Seperti itu ya teman-teman Untuk perawatan laras Seperti biasa Kalau udah cocoknya Hercules Pakai Hercules terus Jangan digutang-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Seperti itu ya teman-teman Kalau udah cocoknya Hercules Hercules terus Kalian jangan Pakai Berekuda Pakai kanon Pakai samyang Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Kalau cocok Dipakai gak apa-apa Kalau gak cocok Nah nanti alur kalian Yang bisa rusak Seperti itu Untuk perawatan kedua Kalian bisa isi Minyak goreng atau oli Dari depan sini Saja ya teman-teman Kalau udah ada Pakai serobong Ini aman Sekali Kalau terkena air hujan Pun juga aman Ini serobongnya Ada dua teman-teman Yang variasi Belakang sini Ada variasi Belum-belumnya Ini dalemannya Langsung serobong Lagi Bukan laras Ya teman-teman Jadi ini Double serobong Mantap sekali Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk tabungnya Ini pakai tabung bocap Tabung 500 cc Mantap sekali ya teman-teman Ini varian tabung baru Namanya pun Saya belum tahu Ini namanya Tapi hampir mirip Dengan GSM Ya teman-teman Ini tabungnya Pakai tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas sama nanginya Ini ada di 2700-2800 psi Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Ini juga bisa Menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman Setelan paling irit ya Buat jarak 10-15 meteran saja Untuk paling irit Kalau pengen Powernya agak keras Ya ditambahin lagi Powernya Memang agak boros Untuk anginnya Tapi kalau Pabung bocap Boros Seboros apapun Ya bisa Biasanya bisa menghasilkan 20-30 kali Biasanya juga Masih oke sekali Nah itu Untuk habis menembak Ya teman-teman Jangan sampai Nol anginnya Ya Minimal disisakan Itu ada di 1500 psi Ya itu lebih amannya saja Kalau di 1000 Biasanya udah agak rawan Ya minimal disisakan Di 1500 psi Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk Sampai segitu Kalau sampai nol Nanti kalian repot sendiri Ya teman-teman Pada waktu isinya Kalian harus Isi Dengan Tenaga Angin yang lebih besar Biasanya pakai Tabu sekubah Atau pakai Kompresor PCP Ya teman-teman Kalau pengen beli Kompresor PCP Di CVS Sodor Pun juga ada Harganya sekitar 3 juta rupiah saja Ya itu bisa Mempermudah kalian Dan juga menjadi Ladang usaha kalian Pada waktu Isi angin Yang teman-teman Yang belum ada Punya pompa Nah teman-teman Bisa Ya patungan Buat beli kompresor Pun juga sangat Oke sekali Ya teman-teman Harganya cukup 3 juta rupiah saja Di CVS Sodor Oke Mantap Seperti itu Ya teman-teman Nah ini tabungnya Dia menggunakan Tabung bocap Tabung 500cc Untuk pengisian anginnya Ini juga sudah Menggunakan mini kupler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Untuk manometer Ada di sebelah bawah Ya teman-teman Kalau pengen lihat Tekanan anginnya Nah ini manometer Ada di sebelah bawah sini Oke Mantap Untuk popornya Ini ada juga Beberapa varian popor Yang ada popor boleh Seperti ini Ada popor match Pun juga Ada ya teman-teman Nah ini popornya Banyak dari kayu mindi Dia memang natural Warna putih Seperti ini Oke Mantap Seperti itu Ya teman-teman Untuk harganya Untuk harganya Ini kalau pengen Beli unitnya saja Ya teman-teman Untuk harganya Ini kalau pengen Beli unitnya saja Cukup 3 juta 400 ribu rupiah Saja Kalian dapat Tambahan Bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS Kalau beli paket full set Ini cukup menjadi 4 juta 100 ribu rupiah Saja Rp 4 juta 100 Kalian dapat Tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu ukuran 39x40 Free peluru Satu kali yang cocok Dan juga tentunya Udah free ongkir Wah Masih free ongkir Juga Ya teman-teman Pokoknya Ini promonya Entah sampai kapan Pokoknya yang kalian Yang penting Kalian siap Biar teman-teman Nah Untuk Abis promonya Kita belum tahu Belum ada ababa Dari pak bosnya Tapi yang penting Ini masih kita Dapatkan free ongkir Buat kalian semua Kecuali 3 wilayah Tadi ya teman-teman Papua NTT Sama Maluku Untuk 3 wilayah tersebut Nanti kalian dapat Subsidi Untuk ongkirnya Oke Mantap Seperti itu Ya teman-teman Itu dia Sedikit sepek Dari Unisena Penangin Bocap FX Malabar ini Mantap Oke Seperti itu Tentukan pilihan anda Sekarang kita lanjut Ke unit yang selanjutnya Oke teman-teman Stok selanjutnya Ya Ini dia Yang bentuknya Sangat elegan lagi Ya Ini Ganteng-ganteng banget Dua unit ini Ya teman-teman Ada Bocap Distate SN77 ini Bedanya Dengan efek malabar Nah itu dari Seki chambernya Teman-teman Chambernya Untuk bahan sama Bahannya dari Dural seri 6 Pembuatan juga Semi CNC Mudah dalaman Stenelis juga Tapi yang bikin beda Ini ketebalan Chambernya Ketebalan chambernya Ini lebih tebal Untuk unit Senapan angin Bocap Distate SN77 ini Ya Kalau tadi Relnya pakai Rel 11 Ini Relnya Sudah pakai Pikat ini Kalau sudah pakai Rel Pikat ini Seperti ini Powernya Pasti dia Kuat Ya teman-teman Soalnya Kalau tidak pakai Pikat ini Nah itu Biasanya Tele-nya yang Agak bisa Berubah-ubah Kalau pakai Pikat ini Itu Sudah sangat-sangat Kencang sekali Ya teman-teman Nah ini Relnya Menggunakan Rel Pikat ini Biasanya Kalau pakai Rel Pikat ini Seperti ini Powernya ini Sangat-sangat Oke sekali Powernya besar Ya teman-teman Apalagi Ini Ketebalan Chambernya Lebih tebal Distate Dari yang Efek Malabar Mantap Sekali ya Teman-teman Untuk Chambernya Ini sama Menggunakan Chamber Monolet Dari Bandural Seri 6 Pembuatan Semi CNC Juga Tapi Dalamannya Ini Sudah Menggunakan Dalaman Stainless Untuk Yang Full CNC Di Bocapkayu Itu Hanya Efek Mameru Tapi Untuk Barengnya Lagi Kehabisan Sudah Sangat-sangat Oke Sekali Untuk Efek Mameru Sangat Laris Sekali Di Sini Tapi Adiknya Efek Mameru Distate SN77 Ini Mantap Banget Teman-teman Nah Ini Untuk Tarikannya Dia Sudah Menggunakan Tarikan Seat Lever Bisa Pake Magajin Dan Juga Bisa Pake Single Shoot Mantap Banget Untuk Triggernya Ini Sudah Menggunakan Trigger Match Sudah Ada Safety Trigger Juga Safety Trigger Pun Juga Ada Di Chamber Kalau Dorong Ke Belakang Dia Otomatis Hunci Kalau Kedepan Dia Normal Lagi Mantap Sekali Ya Teman-teman Untuk Setelahan Power Ada Di Belakang Sini Kalau Pengen Agak Irit Diputur Sebelah Kiri Kalau Pengen Full Power Diputur Saja Ke Sebelah Kanan Mantap Sekali Seperti Itu Ya Untuk Laras Ini Juga Sama Menggunakan Laras H2 S-Upar Ya Ini Panjang Laras Kurang Lebih Ini 60 cm Jari Ideal Bisa 50 60 Metre Lebih 60 70 Metre Ini Juga Sangat Oke Sekali Untuk Peluru Yang Cocok Ini Juga Sama Menggunakan Peluru Hercules Yang 11 Mantap Sekali Untuk Panjang Laras Kurang Lebih 60 cm Untuk Perawatan Laras Juga Sama Ya Teman Teman Yang Menti Jangan Digontak Ganti Untuk Peluru Yang Cocok Ya Kalau Udah Pake Cocok Hercules Terus Jangan Digontak Ganti Pake Peluru Peluru Lain Oke Mantap Seperti Itu Ya Teman Teman Untuk Tabung Ini Juga Sama Menggunakan Tabung Bocap Tabung 500 CC Kapasitas Sama Nanginya Ini Ada 2700 2800 PSI Untuk Kapasitas Tersebut Kalau Setelan Paling Irit Juga Bisa Memhasilkan 100 Kali Lebih Untuk Jumlah Tembak Ya Buat Jara Jara Dekat 10 15 Meter Kalau Pengen Setelan Paling Irit Kalau Kurang Irit Lagi Yang Paling Jitu Biasanya Ada Pemotongan Pernya Ya Teman Teman Kalau Kurang Irit Dipotong Saja Untuk Pernya Oke Seperti Itu Ya Teman Teman Untuk Tabung Ini Tabung Dari Bain Dural Juga Teman Teman Tabung Bocap Ini Bain Juga Dari Dural Teman Teman Memang Bentuknya Jenong Seperti Ini Bocap Bocap Botol Kecap Seperti Itu Makanya Pada Nyebut Bocap Soalnya Memang Bentuknya Hampir Sama Dengan Botol Kecap Seperti Itu Oke Nah Untuk Pengisian Anginnya Ini Juga Sudah Menggunakan Mini Koupler Jadi Tinggal Colokkan Saja Keselang Pompanya Untuk Manometer Ini Ada Di Sebelah Bawah Ya Teman Teman Nah Ini Manometer Di Sebelah Bawah Kalau Pengen Lihat Kanan Angin Masih Berapa Dan Isinya Diamannya Saja Ya Teman Teman 2700 2800 PSI Oke Mantap Sekali Ini Dia Bentuknya Sangat Seperti Ini Mantap Banget Udah Ada Setelan Pipinya Juga Untuk Varian Warnanya Varian Popor Ini Juga Ada Banyak Pilihannya Siapa Cepat Dia Yang Dapat Ini Juga Sangat Laris Sekali Ya Teman Teman Untuk Unis Senapan Angin Bocap Deistate SN77 Ini Oke Mantap Untuk Harganya Teman Teman Untuk Harganya Kalau Pengen Beli Unitnya Ini Harganya 3.600.000 Rupiah Saja Kalian Dapat Bonus Tali Sedang Gantuan Peluru Peluru Tes Magajin Perdam Sama SDKS Dan Juga Free Ongkir Kecuali Tiga Wilayah Saja Papua NTT Sama Maluku Kalau Beli Paket Full Set Ini Cukup Menjadi 4.300.000 Rupiah Saja Kalian Dapat Tambahan Pompa MS4000 Teleskop Gak Mau Ukuran 39x40 Free Peluru Satu Kaling Cocok Dan Contohnya Udah Free Ongkir Kecuali Tiga Wilayah Papua NTT Sama Maluku Untuk Tiga Wilayah Tersebut Nanti Kalian Dapat Subsidi Untuk Ongkir Mantap Seperti Itu Manfaatkan Promonya Mumpung Masih Dapat Promo Free Ongkir Mantap Seperti Itu Sekian Terima Kasih Oke Ya Teman Seperti Itu Itu Dia Sedikit Spek Dari Unisina Panengin Bocap Fx Malabar Sama Unisina Panengin Bocap D-State SN77 Ini Oke Tentukan Pilihan Anda Pengen Pilih Yang Mana Ini Bentuknya Sangat Sangat Elegan Sekali Dari Kedua Unit Ini Mantap Seperti Itu Terima Kasih Yang Sudah Menyimak Video Ini Jangan Lupa Di Klik Tombol Lonceng Mohon Maaf Lahir Dan Patin Saya Rikki Jambul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Salam Satu Salam Sudar Dari CBA Sudar Toko Senapan Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CBA Sudar